Di pecat, ini 5 sosok yang layak gantikan Indras Jafri Akankah perjalanan karir pelatih bertangan dingin Indras Jafri dalam menukangi tim nasional Indonesia U19 Dikualifikasi Piala Asia 2019 berakhir dengan pemecatan Pelatih berusia 54 tahun itu kelahiran Bap Tangkapas itu sejauh ini dirumorkan di pecat lantaran gagal membawa Egy Maulana Fikri DKK menang melawan Korea Selatan dan Malaysia Informasi pemecatan itu disampaikan oleh salah satu sumber internal PSSI setelah mengikuti rapat eksekutif komisi PSSI di Markas Komando Strategis Angkatan Darat, Gambir, Jakarta Pusat, 9 November 2017 Rapat hanya berlangsung santai dan semua saling memberikan masukan dan pandangan terkait pencapaian organisasi selama ini Dan, salah satu hasil rapat itu, Keksco memutuskan untuk memberhentikan Coach Indras Jafri dari jabatannya Karena dia sudah gagal, kata sumber yang enggan disebutkan namanya Pelatih Timnas Indonesia U19, Indras Jafri Sumber tersebut menyebut pemecatan Indra juga merupakan bentuk keseriusan PSSI dalam meningkatkan kualitas permainan Timnas Jika pelatih gal dan dibiarkan lalu menganggap tidak ada apa-apa, malah bisa jadi presiden buruk, kata dia Meski baru sebatas rumor, andai hal itu benar terjadi Siapa yang layak gantikan Coach Indra berikut ini Ini hadirkan empat sosok yang layak menggantikan Indras Jafri menangani Timnas Indonesia U19 1. Wolfgang Pikal Wolfgang Pikal bukan nama asing dalam jagat sepak bola tanah air Ia telah malang melintang menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia dan paham betul mengenai psikologi pemain Oleh karena sudah makan asam garam dalam menangani Timnas Bukan tidak mungkin Wolfgang bakal menangani Garuda Muda U19 pascalengsernya Indra Alfred Riedi sendiri ketika ditanya siapakah yang layak melatih Timnas selain dirinya Menyebut Pikal salah satu nama yang pantas untuk jabatan prestisius itu Pikal bukan sembarang asisten pelatih Dia pernah menimba ilmu kepelatihan dari klub telit Eropa Beberapa di antaranya adalah Arsenal, Aston Villa, dan Ajax Sebelum akhirnya menjadi asisten pelatih Riedi ketika menangani Timnas Indonesia 2 Rajmat Darmawan Rajmat Darmawan menjadi salah satu opsi yang cukup baik untuk menukangi Timnas U19 Mengingat jam terbang di dunia kepelatihan dan rekam jejaknya menangani Timnas Indonesia Selain melatih Timnas, RD juga malang melintang dalam melatih klub-klub papan atas Indonesia Persipura, Persija, Arma, dan Sriwijaya serta Persebaya Kronus pernah merasakan sentuhan tangan dinginnya Bersama Jayapura ia pernah merasakan gelar Liga Indonesia 2005 Ia bergelimang trofi ketika melatih Sriwijaya FC mulai dari Liga Indonesia 08-09 hingga Coppa Indonesia 07-08-08-08-09-09-10 Dengan pengamalan segudang RD, Garuda Muda bakal mengangkasa jauh lebih tinggi lagi 3 Fahri Hussaini Fahri dianggap sebagai sosok yang gigih sebagai pelatih dengan karir yang cukup gemilang untuk pekerjaan melatih Tahun 2014, ia ditunjuk PSSI melatih Timnas U17 dan tahun selanjutnya menangani Timnas U19 Atas pelbagai pertimbangan, tahun 2017 dia ditunjuk sebagai pelatih Timnas U16 hingga sekarang Ia sukses membawa Timnas U16 menyabet gelar juara turnamen Tim Phong Plastic Cup 2017 yang dihelat di Vietnam Tak hanya itu, anak asuhnya, Hamsah Lestaluhu pun digelari pemain terbaik, top skor di tempat Tirendi Julian Syah Dan ia sendiri mendapat gelar pelatih terbaik dan Indonesia harum namanya karena menjadi tim paling fair play 4. Adyul Manaf Adyul Manaf patut disebut dan diperhitungkan sebagai pelatih yang sukses menangani persipura U19 dan membawa klub asal Tanah Papua itu menjuarai Liga 1 U19 Keberhasilannya dalam memoles mutiara hitam Papua itu, meski tak ada satupun pemain mereka yang masuk Timnas U19 Menjadikan mereka sebagai tim terbaik U19 saat ini Apalagi ia sempat lontarkan kritik tajam kepada Indra Schafri terkait komposisi pemain Timnas U19 yang tidak ada wakil dari Papua 5 Widodo Cahyono Putro Widodo dianggap pantas menggantikan Indra mengingat kesuksesannya membawa Bali United menjadi salah satu tim papan atas Liga 1 Coach Widodo punya filosofi permainan menyerang dan agresif itu terbukti dari gol-gol yang dihasilkan Laskar Tridatu Kebanyakan lahir dari serangan balik dan serangan biasa serta memanfaatkan bola-bola mati